Alhamdulillah 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 Empat jasad korban pembunuhan di Jogakarsa dimakamkan pada hari ini Minggu 10 Desember sore di TPU Perikisawangan Depok, Jawa Barat Sang Ibunda yang berinisial dia menangis histeris di samping liang lahat, meski mengaku ikhlas tangisnya tak berhenti sembari memeluk boneka kesayangan anaknya Dikutip dari kompas.com tak dengar D mengatakan bahwa ia ikhlas melepas kepergian keempat anaknya. Hal tersebut diungkapkannya sembari menangis mengiringi proses pemegaman. Terlihat tangan kiri D masih diplaster seusai dianiaya oleh Panca yang merupakan suami sekaligus melakukan pembunuhan empat anak gandung sendiri tampak D memeluk boneka katak hijau sembari terus merapal doa adapun jenazah empat anak ini tiba di TPU Perigi Bedahan Sawangan segera pukul 16 lebih 43 waktu Indonesia Parat dengan dua unit mobil ambulans dari rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur Diketahui sebelumnya Panca telah membunuh empat anaknya sendiri pada hari Minggu 3 Desember silam. Selama satu jam Panca membekap keempat anaknya secara perurutan mulai dari anak bungsu Panca pun tak mengubur keempat jasad anaknya melainkan dibiarkan di dalam kamar dan dijajarkan di kasur. Bahkan Panca menaruh mainan kesukaan anak-anaknya di dekat empat jasad korban pelaku berusia 41 tahun itu juga merekam aksi keji saat membunuh keempat anaknya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!